Selamat siang pemirsa channel Lekosento, salam sukses, salam sehat untuk kita semua, salam Indonesia maju. Hari ini hari Senin tanggal 9 Januari 2023, saya berada di DK95, di mana di belakang saya ada Tunnel Wall ini dan mengarah ke Tunnel 7. Di atas terlihat gerbong datar yang baru saja menempatkan rel di area ini. Ada yang request mengenai saluran air di sepanjang jalur elevated ini. Bagaimana meliputannya? Simak videonya. Pemirsa channel Lekosento, Masih di area pemasangan rel di DK95, daerah Cigeblik, yang masuk ke kecamatan Cikalongetan. Jalur ini ada jalur elevated cukup panjang, sekitar 400 meter. Dan di area ini tentunya keadaan drainase perlu di cek atau perlu diketahui bersama bagaimana sistem drainasenya. Terlihat di bagian bawah, di gider-gider ini, ada pipa paralon yang cukup besar, yang tentunya digunakan sebagai drainase di setiap saluran yang ada di atas jalur elevated ini. Dan ini ada beberapa saluran airnya. Coba kita amati pemasangan area drainasenya, terutama di jalur elevated ini. Tadi sudah terlihat posisi dari paralon yang berada di bawah. Saya berada di tepian, ini adalah pagar pengamannya. Dan ini bagian dari gider. Ada beberapa bagian. Ini cukup lebar, sekitar 60 atau 70 cm. Dan ini sekitar 30 cm. Dan ini yang sekitar 40 cm berdampingan dengan slab track. Di mana saluran airnya? Kita cari. Ya, ini ada saluran air. Posisi saluran air berada di samping bantalan. Ini adalah bantalan slab track. Dan ini perkatnya dan ini bantalannya. Dan di sebelah kirinya ini ada saluran air. Dengan jarak sekitar. Ini dalam satu gider. Di mana gider panjangnya 32 meter. Dan ini adalah saluran yang di tengah-tengah. Di tengah-tengah girder. Dan ini saluran lainnya. Tampaknya dalam satu gider ini ada. Satu, dua, tiga, empat. Ada empat lubang untuk pembuangan ke drenase. Dan di sisi sebelah sini ada juga area untuk air. Area ini nantinya untuk sistem perkabelan. Nantinya kabel-kabel akan masuk di area ini. Dan ini untuk tiang-tiang listrik. Untuk tiang-tiang kelistrikan OCS. Tampaknya untuk terjadi genangan tidak Tidak dimungkinkan akan terjadi genangan. Kecuali posisi dari lubang-lubang ini tersumbat. Namun kita harapkan tidak mungkin tersumbat karena Ada petugas atau Karyawan yang khusus untuk mengawasi saluran drenase. Ini sambungan antara Slab track ini sudah terpasang baik di kiri dan kanan atau jalur satu maupun jalur dua. Sudah dipasang klem-klemnya. Sudah dipasang klem-klemnya. Dan yang kesana adalah yang mengarah ke tunnel 7. Dan ini adalah sambungan antara girder. Di sini masih belum diberi alasnya. Karena di informasikan bahwa nanti akan tetap ditutup. Dan terlihat masih ada aktivitas para pekerja. Kita doakan seluruh pekerja ini diberi kesehatan tentunya. Dan saat ini sedang ada aktivitas untuk penarikan rel berikutnya. Demikian update terkini. Di mana sebelumnya ada yang minta untuk dilihat atau divideokan saluran airnya. Semoga saja video ini bisa memberi manfaat dan menjadi inspirasi. Nantikan update selanjutnya. Salam sukses, salam sehat untuk kita semua. Salam Indonesia Maju. Terima kasih.